Pada materi kali ini kita akan belajar tentang redistribution ya teman-teman. Nah, ada kalanya penerapan routing protokol dalam sebuah router itu dipasang beberapa routing protokol. Sehingga perlu adanya redistribution. Apa sih redistribution itu? Jadi intinya redistribution itu adalah memperkenalkan routing protokol berbeda ke routing protokol milik kita. Jadi kalau misalnya dalam titik pusat disini ada R4, dimana disini ada protokol OSPF dan ada RIP. Kalau misalnya kita tidak redistribution, maka antar OSPF dan RIP ini tidak bisa saling kenalan atau tidak bisa saling bertukar informasi routing tabel. Begitupun yang disini ada EGRP. Nah, perlu adanya redistribution. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba konfigurasi sama-sama. Sekarang teman-teman buat dulu topologinya seperti ini. Nah, sekarang kita akan mulai konfigurasinya ya teman-teman. Sekarang kita mulai disini. Disini ada R1. Kita buat disini. Kemudian kita masuk ke interface-nya. Disini saya menggunakan interface Gigabyte. Aktifkan, jangan lupa. Kemudian kita buat IP address-nya. Sesuai topologi yaitu 12.12. Karena router 1, saya kasih 1. Subnet mask-nya kita kasih subnet mask-nya. Kemudian kita langsung aktifkan langsung ya. Untuk router OSPF-nya. Disini kita OSPF ID 1. Kemudian kita kasih network-nya adalah 12.12.12.0. Kemudian disini kita kasih wheelcarvass-nya 0.00.0.255. Area-nya 0. Sudah selesai disini. Kemudian kita pindah ke router 2 disini. Kemudian kita aktifkan interface G0.2. Kita aktifkan OSPTone. Pasang IP address-nya yaitu 12.12.12.2. Selesai disini. Kemudian kita langsung aktifkan router OSPF-nya. Disini kita kasih langsung network-nya yaitu 12.12.12.0. Wheelcarvass-nya. Area-nya 0. Kita langsung masuk ke interface gigabyte 0. Interface gigabyte 0. No shootdown. Aktifkan. Pasang IP address-nya. Disini yang terhubung adalah 24. Kita kasih 24.2. Kemudian interface gigabat-nya juga. Yang mengarah ke router 3 yaitu gigabyte 0.1. Kita aktifkan. Pasang IP address-nya. 23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.23.20. Kita aktifkan router OSPF-nya. Network. Kalau tadi 12.12.14 yang sudah selesai. Nah harusnya kita tadi sekalian ya. 24.24.24.24. Area 0. kemudian kita juga masukin yang 232323 build card mask nya areanya 0 sudah selesai kemudian kita lanjut ke router 3 di OSPF masuk ke interface gigabyte 0 IP address 2323.3 selesai kemudian kita aktifkan router SPF nya network nya yaitu 232323.0 area 0 selesai kita langsung ke router pusatnya disini ada router 4 ingat yang mengarah ke router 2 itu menggunakan OSPF kita pasang dulu IP address nya masuk ke interface GN 0 kita aktifkan kemudian kita pasang IP address nya oke sudah selesai kita pindah ke interface gigabyte 0 1 kita aktifkan pasang IP address nya yaitu 4545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545 41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.42. Oke, nah, sekarang kita aktifkan router OSPF pertama. Karena di sini satu router akan terpasang tiga buah routing protokol. Yang pertama yaitu RPF 1. Networknya yaitu 24.2424.0. Area 0 Kemudian kita exit sekali Router Nah yang mengarah ke RIP Yaitu 45 Router RIP Kita pasang versi 2 Network 45 45 45 0 No autosumeric Sekarang yang mengarah ke EGRP Ke router EGRP Kita exit lagi sekali Router EGRP Kita kasih EGRP 10 Network 41 41 41 0 Kita langsung aja enter No autosumeric Oke Disini sudah selesai Kemudian kita lanjut ke Router RIP Enter Kita lakukan konfigurasinya Masuk ke interface G0 0 Ya disini Aktifkan Pasang IP addressnya SC5 Selesai Masuk ke interface Sebelahnya yaitu 01 Kita aktifkan lagi No shutdown Pasang IP addressnya Kita lihat lagi topologinya Yaitu 56 ya 56 56 56 56 56 5 Oke sudah selesai Kemudian kita masuk ke interface G0 S2 Aktifkan IP address IP address 57 57 57 57 Titik 5 Enter Sudah selesai sampai sini Kemudian kita aktifkan routing protokolnya Yaitu router RIP Verb 2 Versi 2 sudah selesai Kemudian network 45 45 45 450 Kemudian lagi 56 Satu lagi yaitu 57 Atau auto summary Sudah selesai Kemudian kita masuk ke router 6 nya Katifkan Kemudian konfigurasi Masuk ke interface Gigabyte 0 No shutdown Maka akan aktif Kita kasih IP addressnya Yaitu 56 56 6 Selesai Jangan lupa router RIP Versi 2 Jadi networknya yaitu 56 56 0 Auto summary Pindah ke router 7 Kemudian kita masuk ke interface Gigabyte nya Aktifkan Pasang IP addressnya Yaitu 575757.7 Enter Setelah itu kita aktifkan routing protokolnya Router RIP Versi 2 Networknya 57 Saja No auto summary Oke ya Disini Kita Konfigurasi di EGRP ya Nanti kita baru cek Satu persatu Masuk ke Router 10 Disini ada Router 10 Masuk ke Gigabyte Interface 0 Aktifkan Interface nya Pasang IP addressnya Yaitu 41 41.10 Oke Kemudian Kita masuk Interface G 0 Slash 1 Kita aktifkan Pasang IP addressnya Yaitu 81 81.10 Kita pindah ke interface G02 Tipkan Pasang IP addressnya Yaitu 91 Selesai Selesai Kemudian Kita pasang Router EGRP nya EGRP 10 Network 4141 4141 0 Langsung Dia terhubung Dengan Tetangganya Kasih lagi Network 4141 8181 0 Ke 91 91 91 0 0 Autos Meri Masuk ke Router 8 Disini ada Router 8 EGRP Lakukan Lagi disini Konfigurasinya Masuk ke Interface G0 0 Pasang IP addressnya Yaitu 818181 81.8 Selesai Disini Jangan lupa Router EGRP 10 Networknya Kita kasih 8181 0 Oke Langsung Saja No Autosumary Sebenarnya Tidak perlu No Semary Karena Hanya Satu Ruang 81 Tidak Ada Cluster Yang Lain Oke Sekarang Kita Router 9 Oke Lakukan Disini Konfigurasinya Masuk ke Interface G0 0 Sorry Interface G0 0 No Shootdown IP address Kemudian Kita Pasang Lagi Hati-hati Jangan Terlalu Cepat Nanti Bisa Salah IP Malah Kita Malah Bingung Sendiri Router EGRP 10 Network Kita Kasih 9 1 9 1 0 Oke Sudah Selesai Teman-teman Coba Kita Cek Di Router 9 Ini Do So IP Route Nah Disini Yang Terdaftar Di Tabel Routingnya Itu Hanya Router-router Yang Terhubung Di EGRP Sedangkan Router-router Yang Di OSPF Maupun Yang Di RIP Kita Belum Dapat Nah Sekarang Kita Coba Lihat Di Pusatnya Disini Apakah Sudah Terdaftar Semua Konfigurasinya Tabel Routingnya Dueso IP Route Nah Ternyata Disini Kita Ada Beberapa Yang Belum Dapat Artinya Belum Pull Secara Keseluruhan Kalau Kita Akan Coba Ping Misalnya Kita Akan Ping Dari Router 1 Ping Ke Router 9 1 9 1 9 Nah Dia Belum Bisa Dapat Jalurnya Karena Disini Belum Ada Ya Karena Disininya Tidak Ada Routenya Router Menuju Ke 9 1 Tidak Ada Maka Langsung Di Drop Nah Satu Hal Yang Perlu Kita Lakukan Yaitu Melakukan Redistribution Disini Hanya Router Yang Terpasang Beberapa Routing Protokol Yang Perlu Diredistribusi Saya Ulangi Redistribution Itu Menerapkannya Itu Hanya Di Router Ketika Ada Beberapa Routing Protokol Yang Terpasang Disana Sekarang Kita Akan Lakukan Redistribution Nah Ini adalah Redistribute OSPF Ke RIP Sekarang Kita Redistribute Juga Ke EGRP EGRP 10 Kemudian Disini Ada Pilihan Lagi Kita Pilih Disini Ada Metric Metric Kita Kasih Metric 1 Sorry Kita EGRP 10 Kita Kasih Subnet Sudah Selesai Untuk OSPF Sekarang Kita Lakukan Redistribusi Dari RIP Ke OSPF Router RIP Kemudian Redistribute Ke OSPF Disini OSPF 1 Kemudian Kita Kasih Metric Metric Disini Ada Metric Ada Di Pol Metric Kita Kasih 1 Kemudian Kita Redistribute Juga Ke EGRP Disini AS Berapa AS Adalah 10 Kemudian Kita Kasih Metric Adalah 1 Disini Selesai Kemudian Kita Lakukan Exit Kita Redistribute Router EGRP 10 Nah Sekarang Kita Akan Redistribusi EGRP Ke RIP Dan OSPF Yang pertama Kita Akan Ke OSPF Terlebih Dahulu Redistribute Ke OSPF Disini OSPF 1 Nah Disini Karena Si EGRP Ini Memiliki Parameter 5 Jadi Yang pertama Kita Isi Dulu Disini Bandwidth Berapa 1 Kemudian Diminta Lagi Delay Berapa Kita Kasih 1 Reability Berapa 1 Kemudian Kita Lihat Lagi Bandwidth Berapa Kemudian MTU Kita Kasih 1 Sekarang Distribute Ke Setelah OSPF Kita Ke RIP SIP Kita Sama Metric Kita Kasih 1 Semuanya Oke Selesai Sekarang Kita Akan Coba To Show IP Route Disini Sudah Ada Sekarang Kita Lihat Di Router OSPF Disini Show IP Route Bisa Dilihat Teman Teman Disini Sudah Ada E2 E2 Itu Adalah External Artinya Disini Ada Routing Protokol Diluar Dari Routing Protokol OSPF Disini Ada Huruf E Kalau Kita Lihat Disini Ada E2 Yaitu OSPF External Seperti Itu Kita Juga Bisa Melihat Dari Sisi RIP Apakah Sudah Full Routing Table So IP Route Oke Di RIP Juga Sudah Full Routing Table Kemudian Di EGRP So IP Route Terlihat Disini Ada Huruf D Adalah EGRP Dan External Kalau Kita Cek Ping Misalnya Ping Ke 12 12 1 Pasti Sudah Terhubung Oke Untuk Redistribute Seperti Itu Kurang Lebih Penerapannya Jadi Saya Ulangi Redistribute Itu Dipasang Ketika Si Router Memiliki Lebih Dari 2 Routing Protokol Berbeda Sekian Untuk Materi Redistribution Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Ditulis Di kolom Komentar Jangan Lupa Like Dan Subscribe Agar Channel Ini Bisa Terus Berkembang Dan Kita Bisa Sama Sama Menyelesaikan Materi CCNA Ini Terima Kasih Dari 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 Terima kasih.